Terima kasih karena Anda masih bersama kami. Pemirsa puluhan ribu obat dan makanan serta minuman ilegal dimusnahkan oleh Balai Pemprovinsi Jambi. Puluhan ribu obat dan makanan ini merupakan barang bukti hasil pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2023 hingga Oktober 2024. Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi memusnahkan puluhan ribu obat, makanan serta minuman ilegal yang menjadi barang bukti temuan dari pengawasan dilakukan sepanjang tahun 2023 hingga Oktober 2024. Temuan tersebut terdiri dari obat dan makanan sebanyak 662 item dengan 53.166 pisis. Kepala Balai Pem Jambi, Feramika Ginting mengatakan, dari barang bukti tersebut yang akan dibusnahkan merupakan barang bukti projustisia berupa produk pangan olahan dan suplemen tanpa izin edar sebanyak 54 item dengan rincian 4.324 pisis. Serta pemusnahan temuan hasil pengawasan sebanyak 579 item dengan rincian 39.078 pisis. Kemudian pemusnahan dilakukan dengan cara membuang isi produk pangan dan suplemen, kemudian produk obat dihancurkan dengan blender. Adapun ribuan barang bukti tersebut paling banyak diamankan dari wilayah Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta ekspedisi penyiriman dari Pulau Jawa. Ini adalah hasil pengawasan kami, Balai Pem Jambi, salah satu bentuk penindakan hukum di bidang obat dan makanan. Jadi kami, Balai Pem Jambi, selain utamanya adalah melakukan pembinaan dan mendukung daya saing UMKM di bidang obat dan makanan, kami juga punya tugas untuk penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kami ampuh, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan. Nah ini dan narkotika dan psikotropika. Lebih lanjut, dalam rangka antisipasi penyalahgunaan, masyarakat dihimbau untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan obat dan makanan, serta tetap waspada sebelum membeli dan mengonsumsi obat maupun makanan dengan mengecek kemasan dalam kondisi baik serta membaca informasi produk.